Intro Beberapa kontesan Liga 1 2020 mulai menanggapi wacana penghentian kompetisi Liga 1 2020 akibat pandemi Corona. Munculnya wacana tersebut saat PSSI melakukan rapat dengar pendapat umum dengan komisi 10 DPR RI yang berlansung secara virtual melalui aplikasi video conference pada Rabu. Wacana penghentian kompetisi merupakan wacana terburuk yang akan diambil oleh PSSI dengan mempertimbangkan segala aspek. Sebelumnya PSSI telah memutuskan bahwa Liga 1 dan Liga 2 ditunda hingga 29 Mei dan kembali berjalan pada bulan Juli. Bukan itu saja, kok jika kondisi tidak kunjung membaik dan status darurat belum dicabut, pemerintah tidak menutup kemungkinan kompetisi musim ini dihentikan permanen. Pelatih Madura United, Rahmat Darmawan memberikan tangkapannya tentang wacana penghentian kompetisi. Menurut pelatih yang akrab bisa PRD ini mengatakan bahwa skenario terburuk selalu ada di dalam sebuah kejadian. Berpedoman pada prinsip itu, Rahmat Darmawan dapat memahami jika kelak PSSI melakukan penghentian kompetisi total karena masa darurat bencana berdi perpanjang. Di sisi lain, CEO PSSI Semarang, Yoyok Sukmawi, telah membuat langkah atisipasi jika sewaktu-waktu kompetisi sepak bola di Indonesia diberhentikan. CEO PSSI Semarang itu menyayangkan jika benar-benar kompetisi akan dihentikan. Menurutnya, jika wacana tersebut akan benar-benar terjadi, maka akan banyak pihak yang mendapat kerugian. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Terima kasih telah menonton!